KEMBALI SATU FRAME DENGAN SANG MANTAN LESTI KEJORA HURI RESPON Sempat vakum beberapa bulan, bintang sinetron dan LESTI KEJORA Tengah mempersiapkan sinetron terbarunya LESTI KEJORA mengaku sudah kembali ke lokasi syuting Dan mempersiapkan judul sinetron terbaru Dengan lawan main mantan kekasihnya sendiri Yakni Rizky DA Iya, dedek sekarang lagi ada projek sinetron Sama Rizky DA, belum tahu sih kapan tayangnya Kata LESTI KEJORA saat siaran langsung di Instagram bersama akun SBTV Dikutip warpa kota pada minggu Wanita yang akrab disapa dedek itu Mengaku akan terus menjalani proses syuting Meski sinetronnya belum tayang Tujuannya adalah mengumpulkan adegan dalam setiap episodenya Wanita kelahiran Chen Jun itu berperang sebagai cahaya Pasok wanita cantik yang juga baik hati Karakter aku sebagai cahaya Intinya cahaya ini orangnya baik, ceria, pekerja keras dan sabar Meski sudah membocorkan karakternya Istri Rizky Bilar itu belum mau membocorkan jalan cerita karakter cahaya ini Dan cerita sinetron terbarunya Dalam sinetron tersebut LESTI tak hanya berdua saja dengan Rizky DA Sederhana artis ibu kota memintangi karya rumah produksi sinemar tersebut Di antaranya adalah suaminya Rizky Bilar Ojer Sudiana Angga Putra Dan masih banyak lagi Itulah berita pertama Lanjut ke berita selanjutnya 5 fakta menarik pembuatan video klip lagu sekali seumur hidup LESTI GEJORA Kenakan dres 5 meter Berikut fakta menarik pembuatan video klip sekali seumur hidup yang dinyanyikan oleh LESTI GEJORA Video klip dari lagu sekali seumur hidup yang baru-baru ini dinyanyikan oleh LESTI GEJORA Ternyata memiliki fakta menarik yang harus kamu ketahui Fakta menarik dari video klip lagu sekali seumur hidup yang dinyanyikan LESTI GEJORA Bisa sebagai informasi atau inspirasi Diketahui LESTI GEJORA baru-baru ini merilis lagu sekali seumur hidup pada Jumat Baru rilis ternyata lagu sekali seumur hidup ini langsung booming Hingga trending di Youtube Enam hari rilis lagu sekali seumur hidup ini sudah mencapai 5,6 juta penonton Lagu sekali seumur hidup satu di antara trilogi single yang sudah LESTI GEJORA siapkan untuk penggemarnya tahun ini Dalam lagu yang berjudul sekali seumur hidup terdapat sebuah harapan dari seorang wanita Yang dijadikan ratu oleh pasangannya dengan cinta selamanya Tanpa ada perasaan yang berubah sedikit pun Menjadi salah satu lagu yang booming tahun 2022 ini Ternyata ada beberapa fakta menarik dari pembuatan video klipnya Apa saja fakta menarik dari pembuatan video klipnya Berikut ulasannya dilansir dari channel Youtube 3D Entertainment Lokasi syuting dari video klip kali seumur hidup ini Ternyata menggunakan dua tempat berbeda Dua tempat tersebut yaitu The Menor, Andara, dan Bandung Di sela-sela syuting video klip sekali seumur hidup ini LESTI GEJORA juga melakukan pemotretan Pemotretan yang dilakukan LESTI GEJORA bertujuan untuk foto cover single terbarunya LESTI GEJORA ternyata tidak sendirian melakukan syuting single terbarunya itu Isteri Rizky Bilal ini ditemani langsung oleh anak seluruhnya Muhammad Naslar Al-Fakir Bilal Saat syuting Baby L sempat menangis karena baru bangun Melihat anaknya menangis LESTI GEJORA pun menggendongnya terlebih dahulu Sebelum melanjutkan syuting Saat syuting LESTI GEJORA menggunakan dua kostum berbeda Satu kostum dress yang digunakan LESTI GEJORA ternyata mencapai panjang 5 meter Hal ini diungkapkan langsung oleh istri Rizky Bilal Aku suka banget baju hari itu Katanya bajunya panjang lebih dari 5 meter Ujar LESTI GEJORA Demi memaksimalkan penampilan saat syuting LESTI GEJORA menggunakan sepatu ala prinses Namun sayang Sepatu yang digunakan oleh LESTI GEJORA tidak terlihat sama sekali Sepatu yang digunakan tak terlihat Lantaran dress yang digunakan LESTI GEJORA terlalu panjang dan menutupi Terima kasih telah menonton!